Asanti ungkap kekecewaannya terhadap Atta Halilintar usai menyinggung Fuji Utami Putri alias Fuji di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet Geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambe Turah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambe Turah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin tren yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambe Turah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin tren aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Tren sih tren, tapi awas ada yang sakit hati, balas wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windia. Selain itu kejadian tak mengenakan terjadi kepada selegram Fuji anti-utami. Pasalnya, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengalami pelecehan seksual saat dirinya menghadiri acara Fan Run di Kendari, Sulawesi Tenggara pada minggu, 4 Agustus 2024, lalu. Setelah kejadian tersebut, Fuji mengaku trauma dan memperingatkan para penggemarnya untuk tidak berlaku tak senonoh kepadanya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Simat inilah kronologi selengkapnya. Kejadian ini bermula ketika Fuji menjadi bintang tamu dalam acara Sultra Fan Run 2024 di area XMTK Kendari, Sulawesi Tenggara pada minggu, 4 Agustus 2024, lalu. Fuji hadir dan menyapa masyarakat kendari yang saat itu menjadi peserta dalam acara lari tersebut. Namun, saat Fuji baru menyapa dari pinggir panggung, segerombolan ibu-ibu mencoba meraih tubuh Fuji dan sempat menarik serta mencubit tangan Fuji. Tak hanya itu, dari arah lain ada seorang ibu-ibu juga. Terima kasih telah menonton!